Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama kamu sendiri Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down Kenapa sayang? Tau mis, makasih atas waktunya Begini, kan hari itu pas Sebulan yang, belum sebulan yang lalu lah Saya ada cerita gini mis Waktu itu saya nyari part time Hari minggu Kemudian Saya ditawari sama temen Katanya ada nih part time man Tapi antri Pakai ID kartu uang katanya Kayak gitu kan Terus Dan itu Saya Telepon lah Yang dikasihkan nomor Whatsapp Sama temenku itu Kemudian saya WA Dan itu Saya disuruh Ketemu di MTR Mongkok Begitu Kemudian Saya ketemu Katanya ada yang jemput Tunggu aja disitu Nanti ada yang jemput Saya tunggu sampai sekitar setengah jam Lebih lah Kemudian Saya ditelan lagi sama yang nyuruh Saya nunggu di MTR itu Katanya Nanti bareng-bareng sama anak yang lain Katanya ada lima atau berapa waktu itu ya Katanya Ada banyak sih mis Nah terus Saya ini agak ada perasaan curiga Karena gini Part time Ngantri Pakai ID kartu itu kok Apa Apa pekerjaannya gitu loh mis Apa partemennya gitu Terus kemudian saya Saya WA Mbak ini partemennya partemen apa Saya bilang gitu kan Terus Dia bilang Katanya Udah nanti aja dulu Nanti dikasih tau Gimana caranya Begitu mis Nah kemudian Saya dikasih nomor yang lain lagi Dikasih nomor yang lain lagi Pas dikasih nomor yang lain itu Terus saya dibilangin Mbak nanti Dijemput jam sekian Nanti sampai Sampai di Di tempat tujuan Di hotel ini Katanya gitu mis Nanti kamu kasih tau Kasih nomor ID kamu Katanya kayak gitu Nanti habis itu Nanti kamu dikasih duit Katanya kayak gitu Nah terus Kemudian Saya masih curiga Mis Masih curiga disitu Cuman saya belum 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 cancel Gitu kan Nah Waktu itu saya bilang gini Oh iya mbak Nanti saya Saya Apa Saya Nunggu yang lain aja dulu Mas Sambil saya Nunggu yang lain disitu Ada lima orang lah Pas Waktu itu Pas lima orang disitu Katanya gini Aku WA orangnya aja lah Tanya Gimana sih Ini Ini kerjaannya kok Kayaknya mencurigakan Begitu mis Nah saya tanya Katanya Suruh Pakai Disuruh Itu apa namanya mis Apa ya Bilangnya gimana ya mis Disuruh Download Aplikasi Yang Seperti TNG gitu mis Terus Gimana ya begitu Nah terus Nanti Nunggu sampai 2 jam Atau 3 jam Begitu Habis itu Udah HP kita diambil sama Sama orangnya itu Terus nanti ada aplikasi Baru gitu mis Di HP gitu Nah udah Udah itu Terus dikasihkan HPnya Selang berapa Berapa Menit gitu Ada uang masuk Di aplikasi itu Mis Gitu Ceritanya Ini cerita saya sendiri Kemudian yang kedua Yang temen saya ini Kemarin Dapat WA Dari orang Dia pacaran di Facebook Atau namanya Dikasih Sama cowoknya Haja-haja gitu Banyak mis Ada tas Ada emas Ada sepatu Ada Banyak macem gitu mis Nah kemudian Hari ini dia dikasih Nomor Dari Pengirimannya itu mis Katanya Katanya disuruh Bayar Pebiacukai Sama apa ya Tadi ya Dibilangnya Barusan tadi loh mis Itu gimana ya mis Itu penipuan Pertama Saya lebih suka Saya ingin membahas Tentang kamu dulu Tentang temen kamu Mungkin kita sambungkan Oke Jadi intinya adalah Di Facebook itu Ada promosi Job parten Kamu disitu Job parten itu Dikasih uang berapa Dengan download Aplikasi Satu jam itu Dua ratus Karena Karena disana Kan ada Ada korbannya Yang udah 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 Ini Udah 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 Kebetulan Yang pas Ngantri sama aku Itu lima orang Itu ada Adiknya Yang paginya Karena saya itu Pas sipnya Yang siangnya Gitu mis Jadi parten Dua ratus Dapet dua ratus Cuman diem saja Satu jam Satu jam Cuman diem saja Tapi HPmu diambil Betul Iya Begitu Oke Nah Itu aplikasinya Kalau boleh tahu Kirimkan ke saya Boleh gak Kok itu ada Sendikat Sendikat baru ini Ini berarti Data-data pribadi kalian Termasuk KTP kalian Itu dibakai oleh orang Yang masih tahu Orang Overstyle Ya Udah tahu Overstyle Kenapa kamu Mau Saya Kan tadinya sih Belum tahu Kalau yang masih Itu Overstyle Iya Ngerti Tapi kan Parten itu Sudah dilarang Apalagi Parten yang Gak jelas Tapi kan curiga Kamu melakukan Iya Curiga Tapi kan Kamu melakukan Belum Belum sampai Karena waktu itu Pas saya cancel Langsung Oh jadi Datamu belum Di dia Begitu Jadi datamu Belum di dia Belum 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 Oh berarti Kamu masih beruntung Karena datamu Tidak ada di dia Bener gak Iya Oke Iya 5 orang ini Masih beruntung Tapi yang paginya Si paginya itu Berarti kamu gak dapat uang dong Mungkin mudah Gak ada Kita 5 orang gak ada Yang dapat Langsung pulang Ketakutan sendiri Mis Oke berarti Jadi 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 kamu itu Cuman Masih selamat Gitu ya Bisa dibilang Masih selamat Yang 5 orang ini Yang 5 Kenapa kalian kok bisa Bisa selamat Kenapa kalian bisa selamat Karena Pertamanya dari idu saya Gitu kan Mis Idu saya kan gini Iya Tapi kok aneh Kenapa Kirain yang Yang ngantri Yang biasa dulu Itu yang Ngantri-ngantri Barang gitu Mis Tadinya kayak gini Kita kan Mis Makanya Bukan 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 ngantri Apa gitu Maksanya Karena orang Ngomong itu Minta ngantri Gitu kan Dibilangnya Ini pokok Ada job Katanya Suru ngantri aja Satu jam Dua ratus Kayak gitu Mis Satu jam setengah Tiga ratus Wah pokoknya Dari situ Saya penasaran Terus saya Bilangkan ke temen-temen Mis Mis Pas itu Jam Cerita Jam Dua Lebih Di NTR Mongolo Itu Masih Nunggu lagi Kan Di Telepon lagi Mbak Nanti Nunggu yang lain Lagi Biar bareng-bareng Katanya Nanti Nanti Ketemu Biar bareng-bareng Nanti Nantrinya Di hotel Itu aja Katanya Kayak gitu Mis Ya kita Nunggu lah Tapi Lima Orang Ini Tadi Kayak Bingung Gitu kan Mis Dipikir-pikir Gitu Kok bisa Ngantri Ngantri Ini Ngantri Apa Kayak gitu Kita sambil Mikir-mikir Gitu Mis Akhirnya Saya beranikan Diri Tanya Gitu Nah Dari situ Yang Yang Nelfon saya Itu Tadi Bila Nanti Disana Begini Begitu Mis Akhirnya Udah lah Kayak selajarlah Gak jadi Terus Kamu dimaki-maki Kamu dimaki-maki Iya Betul Karena Kamu mengengsel Parteman Tersebut Iya Betul Mis Oke Artinya adalah Diluar sana Penipuan itu Sangat banyak sekali Atas nama Parteman Bener gak Betul Betul Makanya Hinggawan untuk Mbak-mbaknya yang disini Maksudnya yang di Hongkong Itu Mesti hati-hati lah Maksudnya Jangan sampai Kita nyampe Karena Uang itu tadi Jadi kita tergirur Ininya adalah Banyak sekali orang Menawarkan partem Di luar sana Adalah gak bener Bisa dibilang Seperti itu Jadi Partem dateng Katanya Satu jamnya Cuma di Maja Dapat uang 200 Tapi data Dalamu dipakai orang Bener gak Iya Betul Berarti kan Sangat bahaya Sekali Bener gak Jadi Saya dengernya Juga ngeri nih Sementara di Facebook Di Facebook Di Facebook itu Orang selalu Mengatakan Siapa yang mau partem 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 Jadi mereka yang Butuh uang Itu malah dimanfaatkan Oleh orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Bener gak Bisa dibilang Seperti itu Iya Miss Iya Miss Karena gini Biasanya saya kan Ada partem Juga Cuma Memang pekerjaan Partem Biasa gitu ya Di rumah Gitu kan Tapi Memang Pas waktu itu Saya memang Lagi Lagi Pengen banget Partem Gitu Miss Jadi saya terima Aja lah Yudah Nanti Gimana Nantinya Gitu Miss Gitu Makanya Miss Juni Selalu bilang Bersyukur Dengan gaji Yang kamu punya Betul Sebenarnya Iya Miss Bukan saya Tidak bersyukur Miss Karena Ya Pursing aja Daripada libur Ngapain Gitu Miss Libur dateng Di tempatnya Koko Thomas aja Bener gak Iya gak Kamu gak ada Makanan Disitu ada makanan Ada mie Ada roti Kenapa kalian Harus bingung Bingung Hah Cari di tempatnya Koko Thomas Kan lebih enak Kenapa harus Menyiksa dirimu Sendiri Ini pertanyaan saya Kamu Dateng Koko Thomas Semakan pun ada Ngapain Kamu harus Bingung Bingung Bener gak Kalau kayak gini lah Kalau kamu ketipu lah Datamu diambil orang lah Apa yang akan terjadi padamu Lebih bahaya lagi Lebih bahaya lagi Karena itu Saya selalu bilang Kalian tuh Pingin dapat Uang cepat Uang enak Gak ada Uang enak Gak ada Bener gak Gak ada Kalaupun ada Itu harus dicurigai Karena tidak Tidak ada Mie aja Harus dimasak Gak ada Mie instan Makanya Jadi sekarang Parteman Parteman Yang gak jelas Promosi Promosi Partem Ternyata Ternyata apa Ternyata Bukan partem Menjubah Sendikat kan Iya bener Bisa gak Kamu arahkan Nama temen-temenmu Apa yang ingin Kamu sampaikan Dengan pengalaman Seperti ini Partemnya hari apa sih Mbak Kalau boleh tahu Partemnya itu Hari apa sih Hari minggu Partem hari minggu Jadi baru minggu kemarin Baru minggu kemarin Bukan minggu kemarin Jadi Belum sebulan ini Belum sebulan ini Jadi Iya Membuatmu lebih sengsara lagi kan Akhirnya apa yang terjadi Iya bener Masih mikir Pingin partem lagi Untuk sementara Masih gak mikir Untuk partem Bahaya loh Aku ngomong Berkali-kali bahaya Iya bener Bahaya Karena biasanya Saya mikirnya gini Biasanya juga bisa partem Satu jam Satu jam Dua jam Jadi ini Ada penawaran Cuman satu jam Dua ratus Jadi pikiran Saya itu langsung 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 pikiran Aku rasa Satu jam Dua ratus Kalau dapet tiga jam Kan lumayan Six ratus Six ratus Ya makanya kan Miss Yuni selalu bilang Sendiket itu Ngajarin kalian ketamaan Bener gak Saya ngomong kayak gitu Jadi biar kalian itu Merasakan Sebenar Liyupati ya Gokok lehangan Musuh wae ka Bener Enek air rumah saya Jadi intinya adalah Jangan partem Itu aja Saya lebih mengatakan Jangan partem Partem enak men Mbak Saat jame rongatus Hongkongnya gak Saat jame rongatus Aku partem cuci piring Aku partem Bar tender Dari bar Ngekei minuman orang Di restoran Itu satu jam Itu seratus Gak Non stop Loh mbak Lah kok penak men Sampai partem Satu jam rongatus Bener gak Iya Iya Jadi gak masuk Masa Masa juga cuma Satus Satus Terus Terus Sampai puluh Gitu Iya Makanya kan Saya selalu bilang Bahaya Bahaya Apes gak ada Dalam kalender Itu kalau Apes tangkep polisi Lah bagaimana Kalau kamu Ditangkep sendikat Apa yang terjadi Kalau sudah Ditangkep sendikat Itu apa Apa yang bisa Kalian lakukan Ya Berurusan hukum Berurusan hukum Kalau cuman Dideportasi saja Gak apa-apa Dipenjara Bener gak Iya Iya Bener Saya itu Kadang-kadang Heran sama kalian Aku Yang cerewet Dimusuhi Malah itu Sendikat-sendikatnya Kalau saya kepres Setomong itu Malah dijadikan Kesempatan untuk Mencaci maki Misuni Nah sekarang Kamu sudah Pinter nih Tolong berbagi Ilmu sama Teman-teman yang lain Jangan sampai Mudah percaya Kalau ada job part time Itu yang Memberikan komen Mbak Saya butuh part time Kasih tau mereka Hati-hati Mbak Apes gak ada Dalam kalender Ngerti? Iya Siap Terus masalah Temanmu yang ditipu Di London Suruh dia Telepon sendiri Oke Jadi suruh dia Telepon saya sendiri Oke Siap Terima kasih sayang Yuh Yuh Bye Oke teman-teman Tidak terasa waktu Terlalu banyak Sendikat di luar sana Terlalu banyak Alasan sendikat Untuk mengelabui Kita semua Tanpa kita sadari Bahwa kita itu Terjebak di dalam Permainan Kita kadang Membiarkan diri kita Ditipu orang lain Dengan dalih Dengan alasan Kita butuh uang Tapi sebenarnya Uang tidak akan Mudah kita dapatkan Uang tidak mudah Kita dapatkan Semuanya butuh proses Saya sebagai Permanen Hong Kong Part time itu Gak 200 Satu jam Saya itu part time Sama yang jendit Jepat Kepanasan pulang malam Itu cuma 100 Jika kalian Ditawari part time Satu jamnya 200 Tanyakan part time Mau apa Masih ingat Job part time Di hotel Ngapain kalian Sebenarnya Kalau kita berpikir Secara positif Ya mana mungkin Ada part man Dengan pekerjaan Yang sangat mudah Cuma diem saja Dapat uang 200 Tapi data Datamu itu Dipakai orang Mbak Samen Faham gak sih Sadar gak sih Datamu itu Sedang diperjual belikan Kenapa kalian Gak merasa Ngeri ya Kenapa kalian Tidak merasa Takut data kalian Itu dipakai orang Saya sangat heran Sekali saat teman-teman Tidak Tidak takut Berapa kali Saya berteriak Tentang sebuah data Jangan sampai Dikasihkan orang Tapi Begitu banyak cara Untuk mendapatkan data kalian Pertama Ya pengiriman barang Harus diserahkan ke orang Padahal Data kita hanya Boleh dimiliki oleh Pihak berwenang saja Tapi sekarang Paketan-paketan barang Juga memiliki data kita Kalau data kita Gak diserahkan Paketan kita Gak nyampe Ini yang pertama Dan yang kedua Ada orang Dengan sengaja Meminta kita datang Dijadikan satu forum Dianggap kita partem Membuang waktu kita Dua jam Tiga jam Tapi HP-Mu dipegang orang Jangan izinkan orang Memegang HP-Mu Memegang KTP-Mu Itu bahaya Gak boleh HP-Mu itu dipegang Siapapun Mbak Tidak seharusnya HP-Mu itu dipegang Siapapun Tidak boleh Itu punya-Mu Temen-Mu pun minta Download V-Chat Minta apa Minta bantuan apa Gak boleh Kalau sekedar SMS Gak ada masalah Tapi jangan izinkan Temen-Mu mengotak-natik Terus habis itu Sudah didownload Sesuatu Gak boleh Sama sekali Tidak boleh Karena itu data Pribadimu Embanking-Mu Di situ Nomor keluarga-Mu Di situ Foto-foto Galeri-Mu Di situ Ya kalau HP-nya Misu nih Siapapun megang HP ini Siapapun yang megang Jadi HP ini Siapapun yang megang Dan HP ini Siapapun juga bisa Memegangnya Karena gak ada rahasia Satu HP itu Khusus buat keluarga Kalau kalian tahu Nomor pribadi saya Dan saya gak Membalas SMS itu Bukan karena saya sombong Karena kadang-kadang Saya butuh Untuk menyendiri Kadang-kadang Anak saya SMS aja Saya gak bisa bales Jadi buat temen-temen Lebih berhati-hati lagi lah Kalau dulu saya part-time Yang nyuruh bos Di rumah kerabat Kadang juga agent yang nyuruh Pun sama agent mbak Gak boleh mbak Walaupun majikan yang nyuruh Part-time itu tetap salah Saya sangat tidak setuju ya Anak-anaknya koko Thomas Tunggu visa Gak ada satupun Yang saya izinkan Untuk part-time Gak punya uang Ya resikonya Kamu di interminate Nge-bri atau finish kontrak Yang memang harus Kamu sedia uang Dari temen-temen Tengok-temen gak bayar Tapi kan butuh kehidupan Ya iya dong Butuh kehidupan Tapi kehidupan apa Yang kamu inginkan Kehidupan yang Wow Ugal-ugalan ya silahkan Tapi jangan menyesal Intinya adalah Aplikasi Data kalian Dengan alasan apapun Jangan mudah Diberikan pada orang Banyak orang Mengatasnamakan KJRI loh Sementara KJRI ku Gak bisa memberikan Data pada siapapun Dan KJRI juga Tidak meminta data Siapapun Nah bisuni kenapa Kalau ada orang telpon Minta surat nikah Iya karena saya sering Ditipu sama garanya Dia bilang Mau mencari istrinya Tapi ternyata Kena lewat facebook aja Kalau memang suaminya Kan punya surat nikah Apakah saya akan Menggunakan surat nikah Buat apa Saya bukan siapa-siapa Gak ada yang bisa Saya pakai Data kalian yang ada Di saya itu Gak ada Gak ada gunanya Buat saya Karena itu Kalau data Mau dikirimkan ke saya Yang dia monggo Gak yang dia monggo Karena memang Tidak ada tuntutan Untuk Memberikan data itu Pada saya Jadi buat teman-teman Lebih berhati-hati lagi Apapun itu Dan bagaimanapun itu Jadi jangan pernah Melakukan suatu Kesalahan Buat diri sendiri Jadi bisa dipahami Sampai disini Buat teman-teman Saya tidak ingin Kalian melakukan Kesalahan-kesalahan Selamat menikmati